Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali akan menindak tegas warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Bali. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasing Manusia Bali kembali melakukan tindakan tegas kepada warga negara asing yang melebihi masa izin tinggal atau overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI khusus Nungurah Rai menangkap 5 warga negara asing diantaranya 1 WNA asal Rusia dan 4 WNA asal Nigeria. Kelima WNA yang diamankan oleh petugas imigrasi tersebut berasal dari 2 kasus berbeda. Gubernur Bali WN Kloster mengatakan penindakan tegas kepada WNA yang melanggar aturan di Bali perlu dilakukan dan gubernur pun berharap kejadian ini dapat menjadi peringatan kepada turis asing yang ingin berkunjung ke Bali. Saya telah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kanul Gumham untuk melakukan tindakan tegas terhadap para turis, wisatawan, warga negara asing yang tindakannya itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia dan budaya yang ada di Bali khususnya. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan, semua warga negara asing yang berkunjung ke Bali agar betul-betul berkunjung ke Bali ini dengan tertib, disiplin, menghormati budaya Bali, menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi ulah turis asing yang melanggar hukum di Bali. Sandi mengatakan meski Indonesia negara yang ramah, pemerintah akan tetap menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan para turis asing. Persatuan Harus kita tindak secara tegas, kita sosialisasikan, kita sudah menerbitkan do's and don'ts, apa yang mereka harus patuhi dan kita sudah membentuk satgas dan jika mereka terus berulah maka kita harus mengambil sanksi tegas termasuk untuk memulangkan para wisatawan yang tetap melanggar hukum. Tapi kita akan terus bina, karena tentunya Indonesia ramah tamah terhadap wisatawan, tapi tidak kita toleransi kalau mereka melanggar hukum, karena kita adalah negara hukum. Baru-baru ini banyak ulah wisatawan manca negara yang melanggar aturan dan mendapat sorotan di media sosial serta membuat resah masyarakat lokal Bali. Polisi akhirnya bergerak merazia wisatawan yang melanggar aturan, salah satunya melanggar lalu lintas. Seorang warga negara asing dicegat polisi saat operasi penindakan pelanggaran lalu lintas di Jalan Tibu Benang, Badung, Bali, Kamis lalu. Tidak terima diberhentikan oleh polisi, wisatawan asal Australia ini terlibat cekcok dengan pihak kepolisian. Padahal saat berkendara, turis asing ini tidak mengenakan helm. Betul, jadi kronologis singkatnya pengendara tersebut tidak terima dihentikan kendaraannya, padahal yang bersangkutan secara kasat mata terlihat melanggar tidak menggunakan helm. Baik dari kami sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, mungkin ada tindak lanjut selain daripada penindakan berupa tilang, mungkin ada tindakan lebih daripada pihak imigrasi. Selain masalah pelanggaran lalu lintas, kantor imigrasi khusus kelas 1 Murah Rai menangkap dua warga Rusia yang kedapatan menyalahi izin tinggal dengan menyediakan jasa belajar mengendari motor yang diduga untuk mencari keuntungan pribadi. Dua warga Rusia berhasil ditangkap petugas imigrasi pada 9 Maret 2023. Modus WNA tersebut menawarkan jasa pelatihan berkendara sepeda motor kepada sesama warga negara asing. Yang berawal juga dari informasi yang kita dapatkan di Akun Moskow, Jawa Melayu, di mana itu ada aktivitas pelatihan sepeda motor. Pelatihan sepeda motor itu ada di daerah Gunung Payu. Tim turut untuk memantau area di sekitar Gunung Payu dan mendapati dua orang warga negara Rusia yang saat ini kami nampilkan di depan dengan inisial RK dan AG. Penangkapan ini dilakukan kemarin sore di seputaran Gunung Payu di Baru. Dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam bagi dua orang yang ada di depan oleh tim intelijen perindakan dan untuk hasil selanjutnya akan segera kami kredis kembali untuk tindakannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, mengatakan turis nakal tidak diperlukan karena hanya akan mengotori Bali. Meski Indonesia negara yang ramah kepada wisatawan asing, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan turis asing harus ditindak tegas.